Halo guys, selamat datang di Roby Lim Channel Hari ini saya mau hunting restoran vegetarian di Jakarta Tepatnya di Peak Pancora Oke, kita langsung ke lokasi ya Ini gerbang utamanya, banyak yang foto-foto Aturan pancoran Peak Pantai Maju Jakarta Wajib menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jaga kebersihan meja, buang tanpa pakai tempatnya Pasti patuhi ya guys Jadi selain mau makan, restoran, atau tempat minum Peak Pancoran ini ada jual barang-barang juga, seperti baju, dan lain-lain Cuma kalau siang kayak gini panas sekali sih, soalnya panas banget Dan lumayan ramai Lebih enak malam hari sih, lebih adem Cuma ya mungkin lebih tambah ramai sih kalau di malam hari Bagus ya tempatnya ya Jadi kayak suasannya seperti di Chinese gitu Kayak di dataran Tiongkok Boleh lah kita datang ke sini Bersama teman-teman, atau bersama keluarga Sekedar mau minum-minum Atau mau cari makanan kecil juga bisa Atau mau makan berat juga bisa Nah inilah tempatnya Nami House Spesialis nasi padang vegetarian Jadi lokasinya Nami House ini ada di seberangnya Maystar Restoran Maystar di sebelah sini Nami House di sebelah sana Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau ini nasi rames Seharga Rp 8.800 Cuma belum sama lauk Jadi ini lauknya ayam rendang Jadi tambah lagi ayam rendang Berapa duit seperti itu Cuma kalau misalnya mau beli nasi ramesnya aja Harganya cuma Rp 8.800 Kalau ini nasi rames dengan empal cabai hijau Kalau ini nasi rames dengan Ayam bakar spesial Halo Makan apa? Nasi padang VG ya? Iya Gimana? Ayam? Ayam? Pake ayam? Iya ayam Gimana? Enak gak? Hah? Enak ya? Oke selamat makan Halo bos Makan apa bos? Nasi padang VG yang diajak di lobby sama Beto Di daerah mereka Enak sih, rame Rame tempatnya ya? Bagus ya Serasa di Cungco Serasa di? Serasa di Cungco Cuma ini vegetarian semua Variasinya banyak Ini pake apa bos? Ini pake sengkang Bukan sengkang Bukan sengkang Cabai hijau Impal Sayur naka Sayur kol Komplit lah Komplit ya? Rasanya gimana? Enak dah Apalagi harus dicoba sih Enak ya? Coba enak Daripada yang lain kan udah biasa Kalau ini kan luar biasa Bumbunya gimana? Bumbunya enak ya? Bumbunya enak? Berasa Berasa ya? Enggak kalah sama padang-padang yang daging Enggak kalah sama padang yang daging ya? Enggak Boleh dicoba Boleh dicoba ya? Enak dah pokoknya Oke, selamat makan Terima kasih Oke, ini saya makan nasi rames padang Jadi, selain Klauknya ini Harga ininya Semua 8.800 Jadi, dia ada keripik Nangka Kol Cabai hijau Daun singkong Nah, ini 8.800 Kalau ini Ini ayam Ayam apa tuh? Ayam bakar Bumbu spesial Dari apa ayamnya? Ayam bakarnya dari apa? Kurang tau juga sih bos Dari apa? Harus tanya sama Cinya Cuma tadi incinya gak mau diwawancara Hehehe Oke, langsung kita coba ya Gimana rasanya Enak gak? Oke, kita coba dari nasinya dulu Nasinya dari Shirmamakua Kuala Padang Hmm Wangi ya sih Wangi kayak padang pada umumnya Enak Enak sih Bumbunya berasa Bumbunya berasa bener Ya, bumbunya berasa bener bos Gak terlalu asin juga Oke Sekarang ini Nasi padangnya Nasi padang Indonesia Seperti di Nasi padang Indonesia Ehm Chungpo Atau di China Robby makan apa itu? Sayur apa? Ehm Ini Nasi rames sih Cuma dia ada Ada kolnya Ini kol Kok gak kayak kol sih? Kol sih Cuma ya Makanya bagus ya Kuning-kuning gitu sih ya Bagus ya Bagus ya Iya Mangan nyerep gitu loh Kita cobain nih ya Kolnya Ini lagi Hmm Ya Pada umumnya lah kolnya Sekarang daun singkong Daun singkong Daun singkong Daun singkongnya enak Gak pahit Gak keras juga Ini rebusnya bagus Rebus atau dikukus kali ya Bagus Nah ini Nangkanya Nangkanya sih kelihatannya memang pucat Cuma gak tau rasanya gimana Langsung kita coba aja Hmm Nangkanya empuk Cuma dia Rasanya plain gitu aja sih Gak ada bumbunya Ini Cuma kalo misalnya pake nasi Kan nasinya udah bumbu Jadi Oke lah Masuk Ini nangkanya bagus ya Mengkilap Mengkilap warnanya Iya Cuma kelihatannya kayak Polos gitu aja ya Cuma fresh Kayaknya fresh banget gitu Fresh ya Oke Langsung kita coba Ayamnya Ini ayamnya Ini ayamnya Ini ayamnya Sepertinya dari kembang tahu deh Enak Yang pasti enak sih ini bumbunya sih Bumbu Nah sih sama bumbunya udah enak Halo bos Ya Udah mau abis aja Udah enak soalnya Memang wangi Enak atau lapar bos Enak 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 juga lapar Kalau lapar gak enak Laper gak enak juga gak bakal Makan Gitu ya Jadi benar enak ya Enak Sehat Enak Oke Bumbunya berasa Bumbunya ya Emang sih Nasi sama bumbunya aja udah enak ya Hampir sama Ini Persis banget juga Kayak kari-kari Ini dia Oh Ini mantep Mantep ya Mungkin Satu kelemahan Kalau kita makannya Di siang hari Kayak gini Ya Kepanasan ya Apalagi kalau matahari Terik di atas Waduh Lumayan berkeringat Mungkin lebih enak Makannya Sore Atau malam hari Jadi gak gitu Panas Iya cuman cuman Kalau sore Kenapa bos Sore penuh Sore atau malam Penuh ya Apalagi lagi pandemi Kayak gini Ya Takut juga kalau rame-rame Ya Jadi Tadi ini nasi ramesnya 8.800 Jadi kalau lauknya tergantung Kalau kayak tadi Rendang ayam 18.000 Ikan bakar 18.000 Telur balado 5.000 Sama empal cabai hijau Vegannya 15.000 Nami House Vegetarian Pancoran Piktuna Cuman Kebanyakan Disini Daging Semua sih Mungkin yang vegetarian Cuman Nami House Yang lainnya Daging Bagus ya Gimana Gimana Ada kedai buah Juga Disini Ini bolehlah Yang vegetarian Mau makan buah Nah ini Ini gerbangnya Nek Sudah seperti cungkok Wah Ramai sekali Ramai sekali Ramai sekali Seperti tidak ada pandemi Corona Ramai Ini bagi kita yang belum pernah ke Tiongkok atau ke dataran China bolehlah ya main-main kesini sekedar merasakan atmosfernya aja atmosfernya aja atmosfernya Dan di sini banyak lukisan-lukisan tempoh dulu Jadi Para pengunjung bisa foto-foto Sekedar foto-foto Bisa juga Jadi Seperti tempat wisata juga lah ya Oke guys Video kali ini Cukup sekian ya Bagi teman-teman yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Jangan lupa di like, comment, dan di share Oke Thank you guys Bye Bye Terima kasih.